Intro Kanit Bimas Polsek Bekasi Selatan AKP Puji Astuti bersama unsur tiga pilar memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang tidak mampu di wilayah RW25, Bekasi Selatan. Sebanyak 200 bungkus sembako akan diberikan secara door-to-door kepada masyarakat yang sudah terdata oleh Ketua RW25. AKP Puji turut memberikan himbawan kepada masyarakat agar melakukan hidup sehat, menjaga kebersihan dan tetap di rumah agar terhindar dari penyebaran virus corona. Kami dari tiga pilar menghimo kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan malas cuci tangan, apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap tinggal di rumah. Ingat ya Bapak Ibu ya. Beras dan minyak goreng tadi kita serahkan kepada warga yang tidak mampu. Di situ tempat kumuh, jadi pemulung. Jadi yang kita prioritaskan dulu adalah penduduk yang tidak mampu. Dan itu data juga sudah ada di RW21, kita tinggal menyerahkan saja. Kemudian nanti akan berlanjut, karena ini merupakan program dari RW. Nantinya akan kita serahkan lagi kepada warga-warga yang lainnya, yang tentunya pastinya kita serahkan kepada warga yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Kebetulan di sini tadi adalah tempat pemulung, dan situasinya, kondisinya sangat kurang baik untuk kebersihannya. Jadi kita utamakan yang di RW25 terlebih dahulu. Untuk kelanjutannya nanti kita akan prioritaskan yang lebih membutuhkan. Warga yang tidak mampu akan diberikan bantuan dalam bentuk sembako, dengan isi berupa bahan pokok makanan sehari-hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.